Bab 190 berpura-pura menjadi lemah untuk membunuh Master. Pedang terbang tiga inci itu sepertinya mengikuti emosinya, gemetar terus-menerus, dengan nyala api yang berkedip-kedip di atasnya. Jelas bahwa benih spiritual wanita ini adalah benih spiritual atribut api. Hehe. Jowin Chu menatapnya dengan alis terangkat dan berkata, Lagipula kamu akan membunuhku, kamu tidak berpikir aku akan dengan patuh menyerahkan barangnya kepadamu, bukan? Setelah berbicara, Jowin Chu terkekeh, dan di tangan kanannya, jimat lain muncul. Kemudian Jowin Chu langsung menepuk jimat. Jimat terbakar seketika. Di tempat terbuka, sambaran petir tiba-tiba meluncur melintasi langit, langsung menuju wanita itu. Jimat kelas tiga, Halilintar. Ekspresi hantu putih berubah. Pedang terbang itu melonjak lagi, dan segel di tangannya dibentuk. Pedang terbang itu bangkit melawan angin, dan langsung menjadi lebih besar. Bara api terbang dan menabrak kilat. Bang. Keduanya bertabrakan, asap memenuhi sekeliling. Jowin Chu memanfaatkan kekacauan itu dan ingin melarikan diri. Tahan dia. Jeritan marah hantu putih terdengar. Selusin sosok di sekitarnya segera mengepung Jowin Chu. Ekspresi Jowin Chu berubah. Pedang langyang jatuh ke tangannya. Dia masih menekan kekuatan energi aslinya. Dikelilingi oleh semua orang. Dia hanya bisa mengelak kemana-mana, dan ingin keluar. Ketika keributan berhenti, hantu putih keluar dari asap, memandang Jowin Chu. Dia mencibir dan berkata, benar saja, seperti yang dibayangkan, keturunan dokter suci hanya tahu tentang keterampilan medis dan akupuntur, sedangkan kekuatan pertempuran sangat payah. Hei, kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk tindakanmu. Kata hantu putih di sini, sosoknya bergerak. Sosoknya, seperti Aftri Mage, langsung muncul di belakang Jowin Chu. Sudah terlambat bagi Jowin Chu untuk bereaksi, dia langsung menamparkan punggung Jowin Chu. Nyatanya, Jowin Chu yang sampai di alam jiwa suci tidak merasa bahwa telapak tangannya telah memberikan kerusakan yang besar, lawannya sepertinya tidak melakukan yang terbaik, lawan mungkin takut akan membunuhnya. Hantu putih bersusah payah hanya untuk formula umur panjang. Kalau Jowin Chu meninggal, maka apa yang dia inginkan secara alami akan sia-sia, jadi dia tidak ingin membunuh Jowin Chu, dia hanya ingin menyakiti Jowin Chu. Jowin Chu hanya merasakan sensasi terbakar di punggungnya, yang seharusnya menjadi aura benih spiritual pihak lain. Jowin Chu secara alami ingin bekerja sama dengannya, kekuatan energi aslinya tertahan di tubuhnya, dan kemudian mulutnya tiba-tiba terbuka. Ops! Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara, jatuh beberapa meter jauhnya. Dia berjuang untuk berbalik dan ingin bangun. Bang! Pada saat ini, satu kaki menginjak dada Jowin Chu, dan kemudian mata dingin orang yang memakai topeng hantu putih jatuh ke Jowin Chu dan menatap Jowin Chu dengan dingin serta berkata, Aku ingin kamu hidup lebih buruk daripada mati. Tidak jauh dari situ, Giyo yang melihat Jowin Chu yang mengenaskan dan melihat darah mengalir dari mulut Jowin Chu, ekspresinya agak rumit. Di sampingnya, Morley mau terlihat ekstasi, dia menggeram dan berkata, bunuh dia, bunuh dia. Beri aku formula umur panjang, buku alkimia, dan teknik aku puntur itu, atau kamu akan mati sekarang. Hantu putih menatap Jowin Chu tajam, matanya sangat dingin. Jowin Chu meludah ke samping, dia menyeringai dan menatap dada hantu putih. Karena dia menurunkan tubuhnya dan garis lehernya turun, memperlihatkan jurang seputih salju dan dalam, sepertinya sentuhannya cukup enak. Jowin Chu tersenyum dan berkata, memang sangat besar, ingin formula umur panjang. Apakah kamu sedang bermimpi? Kalau berani, bunuh aku. Pada saat ini, wanita di kejauhan yang mengenakan kacamata hitam dan tidak menyerang pun datang. Dia mengerutkan kening dan berkata, bunuh saja dia. Mudah bagiku untuk menjelaskannya pada Danny Yee. Dia belum menyerahkan formula umur panjang, sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Hantu putih berkata, kamu ambil foto untuk Danny Yee, dia jatuh ke tanganku. Tidak ada kemungkinan untuk selamat, kamu beritahu Danny Yee, aku kali ini senang bekerja sama dengan keluarga Yee, aku berharap dapat bekerja sama dengan keluarga Yee di kota Yanjing atau di seluruh negeri di masa mendatang. Jantung Jowin Chu berdetak kencang. Danny Yee telah bekerja sama dengan pavilion Xiao Yao. Adapun bagaimana cara mencapai kerjasama tersebut, Jowin Chu tidak jelas. Tetapi pada saat ini, kesempatannya datang. Kamu punya hari ini juga. Morley Mo juga datang dan berkata sambil mencibir. Kamu tidak ingin mengatakannya. Tidak masalah. Hantu putih memandang Jowin Chu saat ini dan berkata, aku punya 10 ribu cara untuk membuatmu berbicara. Pada saat ini, dia menemukan sudut mulut Jowin Chu sedikit berkedut, lalu tertawa. Ada semacam ejekan dan penghinaan dalam senyumnya. Kamu masih berani menunjukkan senyum seperti itu kepadaku. Mata hantu putih menjadi semakin marah, dia menginjak kaki Jowin Chu, dan mulai mengerahkan kekuatan terus-menerus. Aku tersenyum. Jowin Chu berkata, karena. Mengapa menurutmu kamu pasti akan menaklukkanku? Hmm. Upil hantu putih sedikit menyusut, apa maksudmu? Pada saat ini, benih spiritual di tubuh Jowin Chu mulai bergetar hebat, benih spiritual petir api langsung terjerat dengan lautan spiritualnya, kekuatan energi asli mulai melonjak, menyebar ke seluruh lengan Jowin Chu. Di telapak tangannya, petir mulai melonjak dalam sekejap. Metode pertarungan yang sebenarnya dari jurus tapak petir terlintas di benak Jowin Chu, kekuatan energi asli dikumpulkan di telapak tangan kanannya dalam sekejap. Kelopak mata hantu putih berkedut hebat. Jurus. Tapak petir. Geraman rendah tiba-tiba meledak di telinga hantu putih. Zas. Suara semburan petir bergema di atas tangan kanan Jowin Chu. Detik berikutnya, Jowin Chu tiba-tiba meledak dengan momentumnya, lalu dia langsung memukul dada hantu putih dengan telapak tangannya. Bang. Dalam sekejap, ada kilat dan guntur. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Pada jarak seperti itu, satu sergapan tapak Jowin Chu ini, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Semuanya terjadi secepat kilat. Bang. Dia menerima tamparan keras di dadanya, seluruh tubuhnya langsung terlempar ke udara, pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya disambar petir. Puff. Darah menyembur keluar dari mulutnya tiba-tiba, dia ditampar terbang oleh Jowin Chu, dan kemudian jatuh ke lantai dengan keras. Jowin Chu tahu dengan jelas bahwa telapak tangan ini tidak bisa membunuh lawan, di depannya, jarum perak muncul satu demi satu, dan pada saat yang sama, dia terus membentuk segel jari. Interaksi antara alam semesta, alam semesta tidak akan pernah dipulihkan, jiwa tidak akan dilintasi, roh akan terikat selamanya. Jarum pengikat jiwa. Jarum perak terbang satu demi satu, total 81 jarum perak, seperti hujan jarum, jatuh ke tubuh hantu putih dalam sekejap. Ekspresi hantu putih berubah drastis, Jowin Chu sudah muncul di atasnya saat ini, menatapnya dan berkata, kamu menerima satu pukulan, tidak meledak, kan? Bab 191 bukankah hidup dengan baik itu menyenangkan. Hantu putih terbaring di lantai, dia merasa seperti dikekang di sekujur tubuhnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jarum pengikat jiwa. Metode akupuntur ini sebenarnya digunakan untuk akupuntur, karena beberapa pengobatan akan sangat menyakitkan, jadi metode akupuntur ini dapat memenjarakan seseorang sepenuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Ini sama sekali berbeda dari penggunaan jarum perak oleh Jowin Chu untuk melumpuhkan beberapa orang sebelumnya. Orang-orang itu adalah orang biasa, selama jarum perak mengenai titik akupuntur tertentu sehingga darah mereka tidak bersirkulasi, untuk dapat mencapai efek seperti itu. Tapi kultifator bisa mematahkan jarum perak ini dengan kekuatan energi asli. Jarum pengikat jiwa berbeda, yang dia ikat adalah energi spiritual, kekuatan energi asli. Hantu putih mengenakan topeng, tetapi darah terus mengalir di topengnya, di antara lehernya yang ramping. Kamu, kamu, alam jiwa suci, bagaimana bisa, bagaimana bisa sampai ke alam jiwa suci? Hantu putih memasang ekspresi tak percaya di wajahnya. Aku akan mengobrol denganmu nanti. Jowin Chu perlahan menoleh dan melihat orang-orang di sekitarnya. Tas jarum perak muncul di tangannya lagi. Akhirnya, matanya tertuju pada wanita berkacamata hitam itu. Jowin Chu tidak bisa melihat ekspresinya di bawah kacamata hitam, tapi dia bisa melihat ada kepanikan di antara alis wanita ini saat ini. Kamu adalah Yona Lee. Jowin Chu menatapnya dan berkata dengan tenang, kekasih Deni Yee. Yona Lee menelan ludah dan berkata, kamu tidak boleh berbuat apa-apa padaku, kalau tidak, Deni Yee tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau aku tidak melakukan apapun padamu, apa Deni Yee tidak akan melepaskanmu? Jowin Chu menyipitkan matanya dan berkata, ceritakan padaku, bagaimana kalian bekerja sama dengan orang-orang dari organisasi Zero. Yona Lee menelan ludah dan berkata, ya, Deni Yee memintaku untuk membunuhmu. Kebetulan aku mengenal penanggung jawab organisasi Zero, dan aku adalah petugas luar mereka. Kemudian, aku memastikan dengannya, bahwa kamu adalah penerus Yevri Chu, kami hanya bekerja sama, aku menggunakan pengaruh Gyo Yang, membentuk eyeliner, dan menentukan posisi kamu. Mereka bertanggung jawab menyerangmu, kata Yona Lee. Jadi Deni Yee mengetahui identitasku. Jowin Chu bertanya dengan sedikit ekspresi. Aku belum memberitahunya. Dia hanya tahu bahwa aku bekerja dengan orang-orang dari organisasi Zero. Yona Lee berkata dengan jujur, kalau kamu tidak mau, aku tidak perlu memberitahunya, aku juga bisa tidak menjadi kekasihnya. Aku bisa menjadi kekasihmu, aku bintang besar, berbagai keterampilanku sangat bagus, aku bisa melayanimu dengan sangat baik. Saat dia berbicara, dia melepas kacamatanya, memperlihatkan wajah yang cantik. Aku bernyanyi dengan baik, aku bisa menari dengan baik, aku menguasai berbagai jenis tarian, aku pasti akan memuaskanmu, ampuni nyawaku. Yona Lee berkata dengan nada memohon. Dia tidak berdaya, ketika Jowin Chu menatap matanya, seolah melihat orang mati. Alam jiwa suci, itu dunia yang sangat berbeda, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia mengaku dengan jujur, hanya mencari kesempatan untuk hidup. Kalau dia tidak tahu, tidak apa-apa. Jowin Chu menghela nafas lega, ketika aku sampai di kota Yanjing, aku perlahan akan menemaninya dan orang-orang keluarga Ye, untuk bersenang-senang. Aku seorang dokter, jadi aku tidak suka membunuh orang. Kata Jowin Chu. Yona Lee berkata dengan gembira, kalau begitu terima kasih telah mengampuniku. Tapi premisnya adalah orang lain tidak datang untuk membunuhku, kata Jowin Chu. Kekuatan energi aslinya melonjak, dan dia datang ke Yona Lee dalam sekejap, pedang langyang muncul dari tangannya. Langsung memotong leher lawan. Mata indah Yona Lee tiba-tiba terbuka. Dia jelas sangat cantik, dan dia banyak bicara, Jowin Chu. Tidak tergoda. Selama Jowin Chu ingin tidur dengannya, dan memiliki sedikit keinginan padanya, maka dia memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi Jowin Chu sama sekali tidak tergoda. Dia langsung membunuh Yona Lee. Buk. Yona Lee jatuh ke lantai, napasnya berhenti perlahan. Orang-orang lainnya terpana sesaat. Kemudian, seseorang meraung dan berkata, Lari. Selusin orang mulai berlari ke arah luar pabrik. Shoot. 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 Tetapi pada saat ini, jarum perak terbang keluar dari tubuh Jowin Chu, satu demi satu, jatuh ke tubuh semua orang, lalu tubuh orang yang terkena jarum perak langsung membeku di tempat. Setelah alam jiwa suci, jarak antara dia dan orang-orang ini sudah terlalu besar, ini adalah perubahan kualitatif. Pedang langyang terbang di udara, satu demi satu sosok itu mulai jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, ada lebih dari selusin mayat tergeletak di lantai. Saat ini, ada tiga orang lainnya yang berdiri kaku di tempat. Gyo Yang, Morley Mo, Alfa. Memegang pedang langyang, Jowin Chu berbalik perlahan, darah menetes ke bawah pedang langyang perlahan. Ini adalah pembunuhan terbanyak dari Jowin Chu, tetapi dia tidak merasakan apa-apa, matanya tidak mengandung emosi apapun. Dia berjalan ke arah Morley Mo dan Gyo yang selangkah demi selangkah. Keringat dingin sudah memenuhi wajah mereka berdua, dan bibir mereka terus bergetar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jowin Chu membunuh satu demi satu orang dengan pisau di tangannya. Ketika Dewa Kematian mendekat, menghadapi ketakutan akan kematian, mereka sangat ketakutan sampai mati, selangkangan mereka basah, jelas. Mereka tidak tahan lagi, mereka mengwompol. Ampuni. Ampuni nyawa. Morley Mo merasa sedikit kesulitan untuk mengucapkan dua kata ini. Aku menyelamatkan hidupmu saat itu. Jowin Chu memandangnya dan berkata, terakhir kali, kamu dan Viktoli bersama-sama ingin membunuhku. Kali ini, kamu menjadi anjing untuk orang-orang di keluarga Ye lagi untuk mencelakaiku. Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum dan berkata, oh, kamu meninju wajahku di garasi. Morley Mo berkeringat deras, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi menyedihkan di wajah tuanya. Biarkan aku memukulmu sekali. Jowin Chu berkata, kalau kamu selamat, aku akan membiarkanmu pergi. Tidak. Tidak. Morley Mo menangis. Tapi Jowin Chu tidak memiliki simpati sedikitpun, bajingan semacam ini, sudah diberi kesempatan untuk hidup, tapi dia tidak menginginkannya. Jowin Chu mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan langsung meninju kepalanya. Bang. Mana bisa Morley Mo melawan, dia dipukul dan terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke lantai. Benar-benar kehilangan nafas. Segera setelah itu, Jowin Chu menatap Giyoyang. Bukankah bagus untuk hidup dengan baik? Jowin Chu menatap Giyoyang dan berkata, metode aku puntur hilang akal teratasi terakhir kali, ku rasa itu keberuntungan kalian. Akhirnya, kalian selamat. Kenapa kamu tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ini? Giyoyang membuka mulutnya dan berkata, dengarkan aku untuk menjelaskan. Aku. Shoot. Cahaya pedang berkedip melewatinya. Giyoyang jatuh ke lantai. Jowin Chu akhirnya memandang Alfa dan berkata, nanti baru aku akan berurusan denganmu. Setelah berbicara, dia berjalan menuju hantu putih, memandang hantu putih yang sedang berbaring di lantai, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, aku ingin melihat seperti apa wajahmu yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memegang topengnya. Bab 192 Identitas Hantu Putih Tangan Jowin Chu memegang topeng putih wanita itu. Saat dia hendak melepas topengnya, ekspresinya sedikit berubah, dia mendengar langkah kaki di telinganya. Jowin Chu kaget, pedang langyang tergenggam di tangannya, dia membalik dan meletakkan pedang langyang di leher hantu putih. Shoot. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk dengan cepat dari luar, dan dia datang ke lapangan dalam sekejap seperti bayangan. Jowin Chu, kamu baik-baik saja. Dia juga berdiri diam. Orang yang datang adalah Andrakin. Sebelum Jowin Chu sempat menjawab, Andrakin melihat sekeliling dengan linglung, melihat satu demi satu mayat di lantai, dan berkata dengan heran, kamu sendiri. Yang menanganinya. Saat ini, si pemabuk dan gadis berdada rata juga berlari masuk dari belakang. Keduanya juga membeku. Mereka tahu betul bahwa ketua organisasi Zero adalah alam jiwa suci. Gadis berdada rata memandang Andrakin, menelan ludahnya dan berkata, Bos, bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini hanya sedikit ahli dalam pengobatan dan memiliki alam kultifasi semu, dia sebenarnya tidak bisa bertarung. Ini. Bagaimana situasinya? Melihat bahwa itu adalah Andrakin, Jowin Chu menghela nafas lega, matanya tertuju pada pria ceroboh itu, ekspresinya berubah, matanya. Andrakin melambaikan tangannya dan berkata, orang sendiri, namanya Selvanmu. Dia lahir dengan mata indigo, yang mudah untuk menarik beberapa aura jahat. Dia biasanya menggunakan alkohol yang kuat untuk menekan beberapa aura jahat di tubuhnya. Kamu juga bisa memanggilnya si pemabuk. Mata indigo dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang biasa, kali ini dia berhasil melacakmu, kata Andrakin. Jowin Chu tercengang. Dia bisa merasakan kekuatan mereka berdua. Selvanmu ini hanya sekitar tingkat kedelapan dari alam pemurnian Ki, kekuatannya tidak terlalu kuat. Andrakin menunjuk gadis itu lagi dan berkata, ini juga organisasi night, namanya Cynthia Luo. Cynthia Luo dan Jowin Chu mengangguk sebagai sapaan, lalu dia seperti menyadari sesuatu, pupil matanya sedikit menyempit, dan dia dengan cepat berjalan menuju tubuh Yona Li, dia membalikkan wajah Yona Li. Saat melihat wajah Yona Li, dia berseru, tidak. Jowin Chu memandangnya dengan curiga. Andrakin melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia, dia adalah penggemar Yona Li. Setelah selesai berbicara, dia merenung dan berkata, bagaimana Yona Li bisa ada di tempat ini. Danny Ye berkolaborasi dengan orang-orang dari organisasi Zero. Jowin Chu berkata, jadi dia juga muncul di sini. Andrakin merenung sejenak dan bertanya, benarkah? Iya. Jowin Chu mengangguk dan berkata, Andrakin merenung sejenak, lalu berkata, keluarga Ye. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka semua bekerja sama dengan organisasi Zero. Apa organisasi night tidak mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu pada keluarga Ye? Hancurkan saja mereka, kata Jowin Chu. Aku akan melaporkan masalah ini. Andrakin berkata, namun, situasi keluarga Ye agak rumit. Kalau aku benar-benar ingin menyentuh mereka, itu akan sedikit merepotkan. Jowin Chu mengerutkan kening. Kali ini, Andrakin mendarat di tubuh hantu putih, ekspresinya bergerak sedikit, apakah dia penanggung jawab organisasi Zero di kota Donghai? Jowin Chu mengangguk dan berkata, hem, biarkan aku melihat seperti apa dia dulu. Saat dia mengatakan itu, Jowin Chu langsung menundukkan kepalanya dan melepas topengnya. Saat topeng dilepas, mata keempat yang hadir menjadi kusam pada saat bersamaan. Penampilannya bisa dikatakan cantik, dengan alis daun willow, mata besar, batang hidung tinggi, dan mulut kecil yang berlumuran darah merah, dan darah merah mengalir ke leher, memberi kesan genit. Jowin Chu terdiam, dia sangat akrab dengan wanita ini. Orang ini, adalah wanita yang berlari setiap hari di Donghai No. 1. Dia Adalah penanggung jawab organisasi Zero di kota Donghai. Shoot! Pada saat ini, Andrakin mendatanginya dalam sekejap, dia mencengkeram kerahnya, mengangkatnya, dan berkata dengan gigi terkatuk, Kenapa kamu? Kenapa kamu? Tubuh wanita itu ditutupi dengan jarum perak, dia tidak bisa bergerak, dia memandang Andrakin dengan senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, Kalau kamu ingin membunuh-bunuh saja, kenapa begitu banyak omong kosong? Di sebelahnya, wajah cantik Cynthia Luo juga menunjukkan ekspresi dingin, Tidak heran, tidak heran setiap kali kami menemukan sedikit berita tentang organisasi Zero, orang-orang dari organisasi Zero dapat menghindarinya dengan lancar. Selama bertahun-tahun, kami tidak berdaya sama sekali pada mereka, ternyata. Penanggung jawab mereka ada di sisi kami dan tahu segalanya tentang kami. Chetro dan Hando, apakah kamu yang membunuh mereka? Kata Andrakin dengan gigi terkatuk. Ada tujuh organisasi night di kota Donghai, dan menurut Andrakin, dua dari mereka mati di tangan organisasi Zero. Melihat situasi saat ini, Andrakin dan yang lainnya tampak sangat akrab dengan wanita ini. Jowin Chu menyaksikan dalam diam. Jadi apa? Wanita itu berkata dengan tenang, dia memandang Andrakin dan berkata, kali ini aku ditipu oleh anak ini, aku mengakuinya, bunuh saja aku. Chetro adalah suamimu, dia menjagamu dengan segala cara yang mungkin, kenapa kamu? Kata Andrakin. Tapi wanita itu berkata dengan jijik, menjaga dengan segala cara yang mungkin. Ada banyak anjing penjilat seperti ini di sekitarku. Kalau aku tidak mengetahui bahwa dia adalah anggota organisasi night, apa aku akan menikah dengannya? Dia hanya tahap pemurnian Ki, apa dia layak untukku? Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan mengjilat darah dari sudut mulutnya, lalu dia tiba-tiba menatap Jowin Chu, dengan tatapan tegas di matanya dan berkata, kali ini, aku ditipu olehmu, aku terima kekalahanku, aku meremehkan kamu, tetapi kami tidak akan menyerah untuk formula umur panjang, aku akan berjalan lebih lambat di jalan menuju neraka, aku akan menunggu kamu di jalan menuju neraka. Setelah berbicara, dia mencibir lagi dan berkata, bukankah kamu ingin mencari Yevri Chu? Dia masih hidup, tetapi baginya sekarang, mati akan lebih baik daripada hidup. Kamu tidak akan pernah bisa melihatnya untuk sisa hidupmu. Aku kasihan untuk Chetro. Cynthia Luo di sebelahnya sangat marah. Dia membalik satu tangan dan belati mendarat di tangannya. Dia bergegas ke wanita itu dan berkata, aku akan membunuhmu. Belati itu menikam wanita itu dalam sekejap. Baik Joe Winchu maupun Andrakin tidak punya waktu untuk bereaksi. Belati itu langsung menembus jantung wanita itu. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Cynthia Luo meraung. Dia menusuk beberapa kali berturut-turut. Joe Winchu mengerutkan kening, dia ingin menyiksa wanita ini untuk melihat apakah dia bisa bertanya lebih banyak tentang kakeknya, tetapi Cynthia Luo langsung menikamnya beberapa kali. Tubuh wanita itu lemas di lantai, dia menatap Joe Winchu dan Andrakin sambil berkata, kalian. Cepat atau lambat? Akan. Akan. Dikuburkan bersamaku.